Bagaimana cara menentukan merek itu berada di dalam satu kelas jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami Rangemart Kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang Baik, kita akan membahas pertanyaan terkait merek yang datang atau yang masuk ke Rangemart Pertanyaannya seperti ini Bagaimana cara menentukan merek itu berada di dalam satu kelas jasa Kita ketahui bahwa proses pendaftaran merek harus menyebutkan jenis barang atau jasanya apa Nah, kaitan jenis barang atau jasa itu akan disesuaikan dengan sistem klasifikasi merek kelas barang atau kelas jasa Nah, di dalam sistem pendaftaran merek ada 45 kelas barang dan jasa Ya, dikatakan jasa apabila jenisnya merek itu mau dimelindungi di jenis jasa Apakah itu contoh misalnya ya, apakah itu di jasa penyiriman barang, jasa konsultan haki Jasa hotel, jasa kafe, restoran, motel, kemudian jasa toko online, toko offline, marketplace gitu ya Atau pemesanan online, perdagangan online, jasa penyewaan, jasa pendidikan, jasa organisasi sosial itu masuknya ke jasa Nah, di dalam klasifikasi merek ya, yang dikatakan kelas jasa itu adalah kelas 35 sampai kelas 45 Nah, bagaimana kita tahu merek itu berada di dalam satu kelas yang sama Tentukan dulu jenis jasanya apa yang mau kita mintakan perlindungan terhadap merek yang akan kita daftarkan Ya, contoh misalnya merek Rangemark Rangemark itu untuk melindungi jenis jasa konsultan HKI Nah, setelah kita tahu jenis jasa konsultan HKI Selanjutnya kita lakukan pengecekan Di mana? Di sistem klasifikasi merek ya Di laman skm.dgip.go.id ya Nanti di sini akan muncul ya Nah, masuk ke sana Kemudian ketikan jenis jasa konsultan haki berada di kelas berapa Ya, nanti akan muncul itu jenis jasa konsultan haki dan kelasnya Nah, silahkan pilih mana jasa yang sesuai Begitu ya Nah, kalau misalnya ada 10 jenis jasanya Ya, kita ketik satu-satu ya Jadi yang pertama itu di kelas berapa Kemudian ketik lagi jenis jasa yang kedua Itu berada di kelas berapa Nah, kalau misalnya berada di dalam satu kelas Ya, itu berarti semua berada di dalam satu kelas Atau bisa juga dengan mengklik kelasnya Nah, kalau kita sudah tahu misalnya ini semua kelima jenis jasa ini masuknya berada di kelas 43 Misalnya contoh ya hotel, restoran, kedai kopi gitu ya Jasa pemesanan online ya Makanan penyediaan makanan dan minuman gitu ya Kemudian warung makan gitu ya Kemudian warung kopi Nah, itu berada di kelas 43 Nah, bisa langsung klik tuh di kelas 43-nya Nah, bisa di-scroll ke bawah Di-scroll ya ke bawah Di-check Ya, dipilih Silahkan dipilih jenis jasanya Nah, saran kita pilihlah jenis jasa Sesuai dengan yang kita perdagangkan saja ya Karena proses pemeriksaannya nanti Per merek dan per jenis jasa Yang kita mohonkan Jadi, kalau misalnya jenis jasanya ada 5 Ya, kelimanya itu akan di-check ya Dan di-analisa Termasuk dengan mereknya Begitu Nah, begitu ya cara menentukan Apakah merek itu berada di dalam satu kelas jasa Jadi, pertama harus tahu dulu ya Jasanya apa saja yang mau kita lindungi Dengan merek yang mau kita daftar Nah, selanjutnya kita cek jenis jasanya ya Di mana ceknya? Di skm.dgip.co.id Bisa di-clickkan atau dituliskan ya Bisa dituliskan jenis jasanya Kemudian nanti klik pencariannya Nanti muncul Nah, tinggal dipilih Jenis jasa yang mana yang sesuai dengan Yang akan kita perdagangkan Begitu ya Nah, contoh yang berada dalam satu kelas itu adalah Jasa restoran ya Jasa hotel Jasa motel ya Kemudian jasa kedai kopi Warung kopi ya Rumah makan Itu dalam satu kelas Yaitu di kelas 43 Nah, untuk cek kelas masing-masing kelas juga bisa ya Tinggal di-click saja Mau di kelas 35 Tinggal di-click apa saja Itu urayannya 36 37 38 39 40 41 42 43 Sampai 45 Itu adalah kelas jasa Demikian kami sampaikan Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!